yaitu meludah ke arah kiri tiga kali dan yang dimaksud meludah disini adalah meludah yang hanya keluar percikan-percikan air diiringi dengan udara yang keluar dari murud diiringi dengan udara yang keluar dari mulud kemudian meludah sebanyak tiga kali wal yasta'id minasyaitan kemudian mintalah pelindungan kepada Allah dari kegangguan setan wal yantahi setelah itu hentikan sampai disini jangan dilanjutkan dalam arti tidak perlu kita pikirkan konsekuensinya wah nanti jangan-jangan saya sudah kafir saya tak mengulang syahadat dan seterusnya fa'inna dhalika yadhabu anhu maka ini akan menghilangkan gangguan tadi darinya Demikianlah kesimpulan dari beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan ini baik dalam sahih Bukhari, Muslim, Riwayat Imam Ahmad maupun dalam Riwayat Abu Dawud di pertanyaan yang ke-32 ini penulis membahas tentang masalah was-was yang dibisikan oleh setan kepada manusia dan itu bagian dari konsekuensi iman yang dimiliki oleh seseorang sehingga ketika orang mu'min dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala maka dia diganggu setan dan salah satu diantara sasaran gangguan itu adalah batinnya termasuk diantaranya adalah mengganggu dalam masalah iman maka dia diajak untuk berpikir berpikir hal-hal yang terlalu jauh bahkan sampai pada berpikir sebelum Allah ada siapa kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya kita tidak ada orang tua kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada manusia pertama Adam AS diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada demikian pula jin diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada malaikat diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada barangkali seperti itu muncul dalam pikiran manusia ini sebelumnya tidak ada sebelumnya tidak ada terus sebelum Allah menciptakan ini semuanya lalu Allah bersama siapa sebelum ada kejadian ini semua alam raya ini belum ada malaikat belum ada jin belum ada apalagi manusia sehingga ketika semuanya belum ada terus apakah dulu sudah ada kehidupan apakah ada makhluk kemudian setelah itu dibinasakan oleh Allah sekarang ganti makhluk stage yang kedua makhluk generasi yang kedua nanti generasi yang ketiga pikiran-pikiran seperti ini kadang muncul dalam diri manusia dan itu tidak hanya terjadi pada manusia zaman sekarang termasuk juga terjadi pada para sahabat Nabi SAW kenapa bisa demikian Sheikhul Islam dalam majmuk fatawa beliau pernah menyebutkan tentang keberadaan was-was seperti ini beliau mengatakan ketika hamba ingin berusaha untuk menghadap Allah dengan hatinya maka setan datang dengan was-was karena setan itu seperti perampok sehingga ketika hamba mau melakukan perjalanan jauh menuju Allah Ta'ala dicegat oleh setan dirampok oleh setan ketika seorang hamba hendak melakukan perjalanan menuju Allah maka dia pun berusaha untuk merampok hamba ini agar dia kehabisan bekal sehingga tidak sampai kepada Allah SWT ini kias yang diberikan oleh Sheikhul Islam kemudian beliau sampaikan bahwa keberadaan was-was seperti ini bukti adanya iman walihada karena itulah kila liba'dis salaf ada sebagian ulama salaf yang pernah mendapatkan laporan dari orang lain dan dia mengatakan ini adalah Ibn Abbas datang orang kepada Ibn Abbas lalu orang itu menyampaikan wahai Ibn Abbas sesungguhnya innal Yahuda wannasara yakuluna lan was-was lan was-wisu sesungguhnya Yahudi dan Nasroni mereka itu mengatakan ketika kami beribadah kita gak ada perasaan was-was sama sekali kita itu ketika beribadah bisa khusyuk bisa fokus bahkan bisa nangis bahkan ketika kita beribadah kita sangat menyelami ibadah yang kita lakukan apa kata Ibn Abbas sodaku benar yang dia sampaikan benar mungkin benar yang dia sampaikan ketika mereka beribadah bisa fokus bisa khusyuk sehingga mereka tidak ada was-was dalam hatinya sodaku mereka benar karena ngapain setan akan mencuri ngapain setan mencuri rumah yang sudah binasa yang sudah hancur ibaratnya ketika orang itu sudah gak punya apa-apa lagi ngapain setan ganggu dia padahal dia ngapain perampok maling disitu padahal dia sudah gak punya apa-apa lagi ngapain setan goda orang Yahudi dan Nasroni yang sedang beribadah sementara mereka sedang fokus untuk melakukan kesyirikan sehingga justru malah dimotivasi biar semakin khusyuk biar makin bagus ibadahnya karena itu tidak heran ketika ada orang yang sedang melakukan kegiatan bid'ah tenggelam dalam amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dia ketika melakukannya bisa sambil nangis bisa khusyuk fokus bahkan ketika melakukannya dia bisa menyelaminya sambil menari-nari kepalanya dikoyang-goyang bayangkan atau orang syiah yang memukul-mukul punggungnya dalam rangka untuk menyesali kenapa saya dulu tidak membelah Hussein dia lakukan itu dengan penuh khusyuk bahkan rasa sakit pun terasa tidak seperti tidak terasa anda bisa bayangkan ya benda-benda tajam dipukulkan di punggung sampai keluar darah dan kadang dipukulkan di kepala sampai keluar darah dan mereka bisa melakukan itu dengan semangat kok tidak terasa sakit kok tidak terasa sakit ya namanya manusia pasti sakit cuman mereka fokus seperti itu bisa jadi karena setan menggoda dia setan membuat dia semakin khusyuk semakin bisa menyelami perbuatannya karena dia sedang melakukan perbuatan kesesatan karena itulah keberadaan was-was seperti ini kata Sheikhul Islam itu bagian dari upaya setan untuk merampok hati manusia sekarang kita akan bacakan beberapa hadis yang menyebutkan tentang kejadian was-was yang dialami oleh para sahabat ada buku yang berjudul Alamul Jinn Alam Jinn dan Setan buku ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam buku ini beliau menyebutkan beberapa godaan setan yang diberikan kepada hamba kepada manusia salah satunya nomor 10 kata beliau ilqa'u syubhad setan menyesatkan manusia dengan cara membisikkan syubhad memberikan was-was syubhad dalam dirinya penulis mengatakan termasuk diantara cara setan untuk menyesatkan manusia adalah setan membuat kerakuan dalam hati seorang hamba dan menyesatkan yang menyesatkan yang menyesatkan Nabi SAW pernah mengingatkan ini dari syubhad yang dilemparkan oleh setan disebutkan dalam hati serwet Bukhari Muslim dari Abu murairah Rasul Rasulullah S.A.W. bersabda setan mendatangi kalian Fayaqulul jika sudah sampai pada tingkatan seperti itu Maka ucapkan kalimat setelah itu diam setelah itu jangan dilanjutkan diam jangan dilanjutkan artinya apa kamu tidak perlu mikir panjang pikiran seperti itu dihentikan dan tidak perlu dipikirkan kelanjutannya nanti kita akan bahas itu hadis ini diraitkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang was-was yang ada dalam hati manusia dan ini juga dialami oleh para sahabat sehingga mereka datang kepada Nabi S.A.W. mengadukan kondisi perasaannya disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah Rasul Beliau bercerita ada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah S.A.W. lalu mereka bertanya kepada beliau kami jumpai dalam hati kami kami jumpai dalam hati kami yang kami itu tidak berani untuk mengucapkannya untuk cerita saja dia tidak berani kalau Nabi S.A.W. sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh para sahabat ini betul kalian mendapatkan perasaan seperti itu kalau mereka menjawab na'am dan yang dimaksud disitu adalah perasaan tadi sebelum Allah menciptakan ini terus Allah bersama siapa apakah apakah Allah sendirian tidak ada siapapun diantara makhluknya terus Allah ngapain apakah Allah nganggur lalu dia mikir-mikir terlalu panjang kemudian sahabat menyampaikan ini kepada Nabi S.A.W. apakah kalian juga menjumpai perasaan seperti itu mereka menjawab na'am kalau kemudian beliau bersabda itu bukti kemurnian iman hadisnya rewet Bukhari dalam reyat yang lain beliau mengatakan itulah kemurnian iman artinya disebabkan karena kamu punya iman setan membisikkan seperti itu untuk merusak imanmu sehingga disini mereka ketika mendapatkan perasaan seperti ini justru oleh Nabi S.A.W. dianggap bahasanya itu bukti kamu punya iman sehingga beliau tidak menganggap kamu telah terjebak dalam kesesatan beliau tidak mengatakan kepada sahabat ini kamu telah terjerumus ke dalam pemikiran yang sesak kekufuran kamu harus ngulang syahadat tidak ada demikian dan bahkan para sahabat berusaha untuk menghilangkan keraguan-keraguan seperti ini karena berkali-kali mereka mendapatkannya dari bisikan setan diriatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibn Abbas Radul Anhumah beliau menceritakan datang seseorang kepada Nabi S.A.W. lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah kita kadang menjumpai perasaan dalam diri kita dan kita tidak berani untuk berbicara tidak berani untuk menyampaikannya karena saking mengkhawatirkan kalimatnya Faqala kemudian Nabi S.A.W. mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan itu kalimat kehiranan takbir itu salah satunya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menghirankan yang itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar lalu boleh memuji Allah Alhamdulillah alladzi radda kaydahu ilal waswasa segala puji bagi Allah yang menolak bisikan setan hanya sampai pada derajat was-was artinya setan tidak berhasil untuk mengajak sahabat ini meyakini apa yang dia bisikan tapi hanya sebatas sampai pada tingkatan was-was sehingga dalam hal ini setan berusaha untuk menyesatkan tapi ternyata dia gagal untuk bisa melakukannya tayyip ini tiga hadis yang tadi kita baca yang berbicara tentang bisikan setan yang diberikan kepada manusia untuk menanamkan was-was menanamkan apa kesesatan akidah dalam diri manusia dan kata syekhul islam jika orang berusaha untuk melawan seperti ini maka status dia sebagaimana seorang mujahid yang melawan musuh di majemuk fatawa di jilid yang keempat halaman 178 beliau mengatakan dan terkadang seorang mu'min dia terbesit dalam hatinya salah satu di antara capang kemunafikan kemudian Allah memberikan dia kesempatan untuk bertaubat sehingga kadang datang dalam hatinya sesuatu yang menyebabkan dia itu munafik namun Allah menolaknya wal mu'minu yubatala biwasawisi syaitan dan mu'min itu diuji oleh Allah dengan adanya was-wasitan wa biwasawisi kufri allati yadhiku bihasadru dan was-was kekufuran yang bisa menyebabkan hatinya menjadi sempit kemudian beliau cerita sebagaimana dialami oleh para sahabat yang mereka gak berani berbicara gak berani cerita lalu Nabi mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi yang menghalangi bisikan setan sehingga hanya sampai pada derajat was-was ay kemudian kata beliau ay khusuluh hadhal was-was ma' hadihil karaha al-adhimah lahu wadaf'uhu an'l-qalbi huwa min sarikhil iman artinya adanya was-was seperti ini dalam hati manusia padahal dia gak suka dan dia berusaha untuk menolaknya jangan sampai itu terjadi pada hatinya huwa min sarikhil iman maka itu bagian dari bukti murninya iman bagian dari bukti kalau dia itu punya iman yang baik kal mujahid alladhi ja'ahu al-adhu fadafa'ahu hatta galabahu sebagaimana seorang mujahid ketika dia didatangi oleh musuh dia berusaha untuk menahan musuh itu sampai mujahid ini berhasil mengalahkan musuh tadi fahadha'adhamul jihad dan ini jihad yang paling agung jihad yang sangat agung karena dia berusaha untuk menghalangi hatinya jangan sampai kemasukan was-was setan tayin dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau terjadi seperti ini maka hendaknya orang berusaha untuk menolaknya dengan cara mengucapkan ta'awud a'udhu billahi minasyaitan dan setelah itu hentikan jangan dilanjutkan tayin coba kita sedikit buat gambaran baik disini saya akan bercerita tentang tadi dan jika sudah sampai pada tahapan keyakinan maka dicatat sebagai amal dicatat sebagai amal was-was yang menyimpang ketika keterusan akhirnya jadi keyakinan maka jadilah keyakinan yang menyimpang dan itu bisa saja terjadi pada manusia bahkan sangat mungkin terjadi pada diri seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam beberapa kasus yang tadi kita sampaikan dalam hadis dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka agar menghentikan jangan sampai dilanjutkan kejadian seperti itu tayin nah nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika ada sahabat yang melaporkan kepada beliau ya rasulullah ada perasaan perasaan seperti ini dalam hatiku kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apakah betul kamu lian mengalaminya betul lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dha ka sarihul iman itu adalah bagian dari bukti sarih iman dan yang dimaksud sarih disini adalah khalis iman yang murni bukti dari kemurnian iman maka kemurnian iman itu akan diuji oleh Allah dengan keberadaan was-was tadi nah kemurnian iman ini ketika kecampuran was-was lalu was-was itu mengendap sampai akhirnya keterusan maka ini bisa menjadi hilang dan jadilah iman yang rusak muncul keyakinan misalnya ya ini datang was-was dan was-was ini sebagai kotoran iman ketika was-was itu masuk disini bercampur lalu dia mengendap dan bertahan disana maka sarih iman ini nanti bisa menjadi kotoran iman nifak jadilah kondisi kemunafikan seperti yang terjadi pada orang-orang liberal dia membayangkan kayak gini kayak gini kayak gini akhirnya terlalu jauh kesana dalam masalah takdir dia berbicara kenapa ya kayak gini kenapa kayak gini terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir nah ketika terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir sampai akhirnya muncul kesimpulan kalau begitu jika amal perbuatan manusia itu adalah ditaktirkan oleh Allah berarti Allah gak adil maka agar kita tetap meyakini Allah gak adil maka kita harus meyakini bahwa amal perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah jadilah dia kelompok kodariya yang menolak takdir dan yang tidak mengimani bahasanya amal perbuatan manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian nah itu berawal dari was-was tadi yang dia mengotori syarih iman iman yang kemurnian iman tadi akhirnya jadi mengendap jadilah kotoran jadilah kenifak nifak itu berarti imannya sudah kotor tapi kalau ini ditahan ini ditahan sehingga sorry iman itu tetap dalam kondisi murni maka sorry imannya akan bertahan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang dialami oleh para sahabat dan dia berusaha untuk menolaknya karena dia tidak suka dengan adanya was-was seperti tadi boleh sebut Alhamdulillah segala puji yang menolak bisikan setan itu hanya sampai pada tingkatan was-was sehingga belum sampai pada tingkatan yakin berarti kalau ditolak seperti ini tidak sampai pada tingkatan yakin ini tidak dihitung berdosa tidak berdosa sehingga tidak ada konsekuensi apapun muncul perasaan-perasaan negatif pikiran-pikiran negatif kemudian kita berusaha untuk menolaknya menolaknya kita tidak suka kita tidak suka maka keberadaan perasaan negatif tadi bisikan-bisikan negatif tadi tidak menyebabkan kita berdosa baik kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa saran agar kita bisa menolak was-was cara menolak was-was gimana sih cara menolak was-was apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah membaca ta'awud isti'adah dan ini Allah ajarkan dalam Al-Quran apabila syaitan memberikan gangguan kepadamu maka mintalah perlindungan kepada Allah baik gangguan lahiriah maupun gangguan batin dan yang dominan gangguan batin termasuk was-was tadi kita ucapkan yang kedua meludah ke arah kiri tadi ya meludah ke kiri tiga kali ini dalilnya apa meludah ke kiri tiga kali ini dalilnya adalah tentang ta'awud ketika diganggu setan dalam sholat Nabi Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. mendapatkan pengaduan dari seorang sahabat Ya Rasulullah setiap kali saya sholat itu Masya Allah pikirannya melayang kemana-mana tidak karuan kemudian Nabi S.A.W. menyampaikan dhaka khinzip itu adalah setan namanya khinzip dan kalau kamu mengalami situasi seperti itu maka bacalah ta'awud dan meludah ke arah kiri tiga kali kita kalau sholat jamaah sebelah kiri kita ada orang gak? ada kalau anda meludahnya disitu ada ludahnya yang jumlahnya banyak ganggu dia sehingga meludah ke arah kiri itu sebatas udara yang bercampur titik-titik door plate istilah door plate sekarang sudah jadi umum ya bercampur dengan door plate titik-titik air dan orang di sebelah mungkin gak terasa baik kemudian yang ketiga hentikan hentikan itu maksudnya gimana? hentikan dalam arti jangan diteruskan mikirnya yang kedua jangan dipikir konsekuensinya jadi hentikan ini ada dua makna pertama jangan jangan diteruskan jangan diteruskan mikir mikir tadi ya mikir apa itu? mikir yang gak-enggak ya mikir tentang kebesaran tentang yang aneh-aneh tadi mikir yang aneh-aneh yang kedua jangan dipikirkan konsekuensinya artinya anggap gak terjadi apapun anggap saja tidak terjadi apapun maksudnya gimana? kadang dia ini berhasil tapi yang ini dia gagal sehingga bagian ini dia masih kepikiran terus jangan-jangan saya kafir jangan-jangan saya kafir ada salah seorang mahasiswa seingat saya UMY Universitas Muhammadiyah Yogyak dia ingin ketemu saya kemudian karena gak dapat nomor saya telpon ke kantor Yufit kemudian diterima oleh salah satu karyawan Yufit dan dikasihlah alamat saya datang di depan rumah dia cerita tentang kondisi perasaannya saya sampaikan itu was-was sudah Anda ucapkan berhenti selesai terus dia bilang apakah saya sudah murtad ini jangan-jangan saya sudah murtad Anda gak murtad apakah saya harus mengulang syahadat Ustaz? gak perlu mengulang syahadat terus gimana dengan sholat saya yang kemarin sah atau tidak semuanya sah jadi dia mikir yang ini dia mikirkan konsekuensi ini dia menerima bagian ini mikir yang aneh-aneh jangan diteruskan lagi dia paham tapi ini kebayang terus dia dia dihantui perasaan jangan-jangan saya sudah murtad jangan-jangan saya sudah murtad sampai akhirnya ketika dia dihantui perasaan ini dia pun tegaskan sekalian saja biar saya murtad dan itu sering terjadi akhirnya dia ucapkan kalimat yang gak bener itu kalimat kemurtadan itu dia ucapkan biar sekalian daripada ragu ini murtad atau enggak murtad enggak ibaratnya kalau kita ya mau sholat ragu tadi ngetut enggak ngetut enggak akhirnya ngeden 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 kan banyak orang kayak gitu biar yakin kalau dia itu batal daripada dia ragu wudu enggak wudu enggak akhirnya dia berusaha untuk ngetut begitu ngetut wudu orang ini juga kayak gitu dan hal yang sama dialami oleh banyak orang ketika dia mengalami was-was dalam masalah bersuci wudu dalam masalah talak cerai dan ini yang sering ada seorang suami yang begitu was-was punya ketakutan jangan-jangan saya sudah mentalak kita sudah talak kita sudah cerai belum ya bingung saya stress akhirnya adalah sekalian daripada kita bingung saya cerai kamu jatuh cerai jatuh cerai hanya gara-gara untuk melayani was-wasnya makanya was-was itu kalau keterusan dia jadi ini karena itu ketika dia ditahan dan dihentikan maka gak ada pengaruh apapun tidak berdosa ya dan tidak ada pengaruh konsekuensi apapun ini Masya Allah penting sekali kalau dipahami oleh seorang hamba agar dia bisa menjaga keselamatan hatinya namanya was-was itu melelahkan ya was-was itu sangat melelahkan salah satu jamaah ya curhat masalahnya karena dia selalu dihantui jangan-jangan saya sudah menceraikan istri saya jangan-jangan kita sudah cerai dan itu berkali-kali saya sampaikan anda gak pernah cerai sudah hukum asalnya gak terjadi karena itulah orang yang mengalami was-was dia diminta untuk mengamalkan bagian yang sangat yakin dan buang buang bayangan-bayangan was-was itu sampai gak usah dipikirkan konsekuensinya sebagaimana ini terjadi dalam masalah akidah ini juga terjadi dalam masalah amalan seperti masalah toharo masalah talak masalah sholat juga sama masalah Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah saya menjumpai ada sesuatu kayaknya yang keluar dari perut dan beli tahu orang ini terlalu sering mengalami itu dikit-dikit wudhu lagi dikit-dikit wudhu lagi terlalu sering ulang wudhu dan itu kebiasaan yang sangat buruk karena itu bagian dari melayani was-was akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat ini hadisnya rewet Bukhari Muslim Jangan kau batalkan sholatmu sampai kau dengar suara atau mencium baunya Masya Allah ngentut dengar suara sama mencium bau kita memang pernah mengalaminya tapi mungkin jarang ada gak orang yang ngentut tapi gak dengar suara banyak ada gak orang yang ngentut tapi gak mencium baunya banyak kok bisa ya kan baunya ke belakang sehingga dia seolah di depannya ada kipas dia ngentut kata Pak Ustadz jangan batalkan sampai kau mencium baunya atau mendengar suaranya saya gak dengar suara saya gak mencium bau berarti gak perlu batal sholatnya bukan kayak gitu anda keliru hadis tadi hadis yang berbicara tentang tadi jangan kau batalkan sampai kau mencium bau atau mendengar suara berlaku untuk orang yang kena was-was berlaku untuk orang yang terkena penyakit was-was tapi kalau orang dalam kondisi normal maka jika dia yakin ngentut batal sholatnya sehingga kita bisa bagi gini ya orang yang sholat ada dua ya ada muas was muas was ini selalu diantui dengan was-was ada orang yang normal nah muas was ini banyak ragam ada yang punya penyakit was-was seolah-olah ada yang netes kayaknya ada yang netes kayaknya ada yang netes atau seolah-olah kayaknya kok ngentut kayaknya ngentut sehingga gampang ulang-ulang mudu dan ada orang yang normal orang normal berarti dia gak punya gangguan dia ketika beribadah dalam kondisi normal tidak merasa was-was dengan baik yang berkaitan dengan kencing maupun yang berkaitan dengan ngentut nah untuk orang yang normal untuk orang yang normal indikatornya beda dengan muas was indikator orang muas was oleh nabi salallahu sallam dibuat lebih ketat indikator harus sangat jelas sehingga disitu harus ada bukti khusus untuk orang muas was apa buktinya keluar suara denger suara atau mencium bau kalau yang ini indikatornya lebih ringan indikator ringan sehingga kalau anda yakin ngentut ya berarti batal meskipun tidak mendengar suara maupun mencium bau karena anda di posisi sebagai orang yang normal beda dengan orang muas was ini indikatornya harus sangat jelas karena itu hadis tadi hadis jilat bukhari muslim jangan kau batalkan sholatmu sampai kau mendengar suara atau mencium bau berlaku untuk muas was tidak berlaku untuk orang normal nah saya pernah mendengar ada salah satu jamaah yang bilang kayak gitu katanya orang ketika ngentut dan dia tidak mendengar suara atau tidak mencium bau tidak perlu membatalkan masya Allah lah ibu yakin tidak ngentut yakin kalau yakin ngentut ya batal meskipun tidak mencium bau atau mendengar suara karena hadis itu berlaku untuk muas was makanya kita sarankan dan ini penyakitnya bapak-bapak yang punya penyakit was-was terkait masalah kencing kalau anda selesai kencing selesai buang air kecil kemudian setelah disiram bersuci pakai celana seolah-olah ada yang netes dan itu terlalu sering bayangan seolah-olah ada yang netes terlalu sering maka ketika anda selesai bersuci pakai celana seolah-olah ada yang netes tidak usah digubris boleh tidak usah sholat silahkan dipakai sholat tapi kok kayaknya tidak selesai lanjutkan itu kalau dirawati nanti jadi yakin was-was kayak gitu kalau dirawati jadi yakin nah ketika diikuti akhirnya anda ganti celana seperti itu akan keterusan sehingga melayani was-was itu justru akan merusak ibadah kita baik ini was-was terkait dalam masalah ibadah sehingga ada was-was terkait masalah terkait masalah apa tadi keyakinan terkait masalah iman ada was-was dalam masalah iman ada dalam masalah ibadah baik iman maupun ibadah ini adalah perjalanan hamba menuju Allah sehingga dalam perjalanan hamba menuju Allah maka setan berusaha untuk menghalangi sehingga dia sebagai perampok disini setannya adalah perampoknya agar hamba tidak melanjutkannya dalam masalah iman dia dirampok agar muncul syubhad pemikiran pemikiran menyimpang bayangan bayangan menyimpang tentang Allah dalam masalah ibadah dia dirampok dengan cara tadi seolah-olah batal seolah-olah batal akhirnya dia merasa keberatan untuk melakukan ibadah terus meninggalkan itu ibadah dan itulah usaha setan untuk menghalangi hamba menuju Allah subhanahu ta'ala baik bagian akhir dari pertemuan kita saya jelaskan apa yang disampaikan oleh imnu qayyim terkait kenapa setan itu berusaha untuk menggoda manusia yang mu'min sementara yang kafir tidak jadi beliau imnu qayyim rahimahullah menggambarkan hubungan antara kodaan setan dengan hamba itu sebagaimana sebuah rumah ada rumah saya tidak pintar gambar sebagaimana sebuah rumah dalam rumah di rumah ini ada satu celah dan celah itu ada dalam setiap rumah kecuali yang dilindungi oleh Allah apa celah itu celah ini adalah syahwat manusia pasti punya syahwat manusia pasti punya syahwat disinilah celah yang ada pada diri manusia manusia punya nafsu sehingga dia punya syahwat maka setan berusaha untuk masuk dari sini sebagaimana maling berusaha untuk masuk ke dalam rumah manusia melalui celah padahal disitu ada pintu masuk tapi kenapa dia tidak lewat pintu masuk kalau lewat pintu masuk pasti diusir karena itu salah satu cara adalah lewat syahwat ini lalu gimana yang dilakukan oleh setan jika pemiliknya lengah dia masuk tapi kalau pemiliknya selalu sadar diri dengan tikrullah maka pemiliknya akan selalu terjaga dalam kondisi siaga nah setan tidak berani masuk dia selalu mengawasi kapan pemiliknya lengah nah agar selalu siaga maka hamba harus melakukan zikrullah sehingga siaganya hamba adalah zikrullah lengahnya hamba berarti meninggalkan zikrullah begitu dia tinggalkan zikrullah setan masuk dan di saat itulah dia akan menguasai atau berusaha untuk mengambil isi rumah ini nah sekarang kata beliau ada tiga kemungkinan yang pertama gubuk reok gubuk reok rumah miring tidak ada apa-apanya yang kedua rumah biasa yang ketiga istana megah istana megah ya baik ini ada maling ini ada maling anda bisa bayangkan maling ketika dia mau ngambil harta yang ada di rumah ini kira-kira maling milih yang mana apakah dia akan datang ke istana istana ini banyak kekayaan disini ada banyak emas ada banyak emas ada banyak permata ada banyak sekali kekayaan cuman istana ini punya banyak pengawal pasukannya banyak pengawalnya banyak berani masuk resiko tinggi yang kedua gubuk reok dalamnya tidak ada apapun orang yang miskin tidak punya apa-apa sehingga betul disini orangnya lemah miskin turaturu gampang dimasuki cuman mau ngambil apa tidak ada apa-apa yang ketiga rumah biasa penjagaan tidak seperti istana dan disini punya kekayaan mungkin ada emas ada permata ada uang dan aneka kekayaan tapi kekayaannya tidak sehebat istana lalu imun rupanya mengatakan ini hati orang kafir tidak ada yang bisa dicuri mereka tidak punya iman mereka tidak punya amal mau mengambil apa dia tidak melakukan iman dan tidak melakukan ibadah apa yang bisa dimanfaatkan istana ini adalah para nabi dan orang-orang yang sangat soleh para wali Allah yang tingkatannya tinggi setan tidak berani ganggu seperti Umar bin Khattab yang kata Nabi ketika Umar berjalan kemudian setan lihat maka setan mengambil jalan yang lain karena ketakutan saking ketatnya penjagaannya sehingga orang yang selalu menjaga zikrullah tidak pernah lepas dan dia dijaga oleh Allah ta'ala sehingga setan tidak berani yang ketiga ini tidak dilakukan karena tidak ada isinya nomor tiga tidak dilakukan karena sangat beresiko yang terjadi adalah yang tengah dan inilah kita muslim yang dia tidak maksum dan tingkat zikrullah kadang ingat kadang lupa maka tinggal selanjutnya tugas kita masing-masing sejauh mana kita berusaha untuk menjaga rumah ini dengan dilakukan siap sikap siaga selalu siaga bagaimana bentuk siaganya zikrullah ketika dia selalu zikrullah dia selalu siaga maka setan tidak berani masuk ketika tidak zikrullah setan masuk untuk mencari perpendaraan kita yaitu iman dan amal soleh yang kita miliki wallahu ta'ala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat ibadah itu ada dua yang 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 di namaku Andri umur 23 tahun kegiatan sehari-hari ya kayak gini bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita ya pernah sih melamar pekerjaan tapi gak ada hasilnya hingga akhirnya sebagai generasi milenial aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru positif thinking terus berusaha menjadi yang terbaik karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha maksimum 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 penusaha sukses selamat mencoba terima kasih selamat mencoba mau kemana mas ini mau melamar pekerja kok mau melamar pekerja yaudah mas bukan ya yai mau pelanggar kerja ya mas ini mau kirim pelamaran sekarang cari kerja surat mas yang sabar ya mas tetap semangat oke oke seri juga ya mas ya kok kebar itu maksimum 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 pengusaha sukses telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia saatnya Anda mengunjungi toko mesin maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com maksindo mesinnya pengusaha sukses bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda selamat menikmati